Btw CWL kalian di bulan ini kayak gimana, sama aja kayak biasanya, atau malah justru dapat lawan jauh di bawahnya, atau imbang-imbang aja, kalau punya menggabuk si kayak begini, ya bisa dibilang rada imbang, tapi terkhusus di hari keempat ini, kalau tiga hari sebelumnya mah banyak gak imbangnya, makanya merah semua tuh, tapi ya yang bawah tetap aja kagak imbang juga, dan sebenernya lu semua kalau CWL gini pada semangat gak sih, atau males dan gamut sedari awal, coba komenisasi. Serangan pertama di video gak jelas hari ini dimulai oleh seorang beracuk, main aman kayak biasanya, hari-hari archer cloning dan archer cloning, tapi disitu ada wijatnya, gak tau tuh para member kadang suka dicampur-campur gitu antara archer ama wijat, tapi ya biarin, suka-suka mereka ajalah, senyamannya mereka mau kayak gimana, karena kalau dipaksa nyaman ama yang lain gak bisa juga. Gak tau juga kenapa naganya malah dikerahin disitu, seharusnya kan lebih efektif kalau dari bagian yang sudah terpotong ini, biar gak pada nyebar, kalau dari situ kan nanti arahnya gak jelas mau kemana, naganya ada yang ke kiri ada yang ke kanan, apakah karena ini pengen segera mendapatkan TH-nya, entahlah. Nah iya kan, pasti pada nyebar, karena dikerahkan dari bagian yang gak terpotong, padahalkan permainan blim super archer di awal tadi selain mengambil banyak value yang ada di tengah sekalibus memotong jalur naga juga, tapi pemuda ini malah mengerahkan naga dari tempat yang tak terduga, dan terkadang tuh masih tetap rata juga, meskipun rada tidak meyakinkan, tapi hasilnya bintang 3, dan kalau misal Manggabuk yang nyoba kayak begini pasti ya tetap gagal, taik memang. Tuh kan bisa rata, ya bukan yang gak seneng, tapi kadang tuh ngeliat orang lain rada semi tebar aja bisa rata, tapi giliran Manggabuk cobain gak bisa, Wong kadang mikir aja banyak gagalnya, apalagi semi tebar, gak taulah kenapa, apakah ini sudah saatnya. Lagi scrolling base ada lawan yang lagi berjuang, tau aja kalau ada orang lagi bingung nyari bahan konten. Gak tau juga maksudnya dikerahin mesin glinding di awal-awal tanpa ada yang menemani kayak gini tuh apa, apakah mau ngambil objektif yang berupa eagle dan sekitarnya. Kalau iya mah kenapa gak pake zeppelin isi yeti aja, ngapain harus mesin glinding yang isinya paduka, apakah para penyepong paduka ini gak lengkap rasanya kalau tanpa membawa mesin glinding, sehingga apapun situasinya tetap pake mesin glinding, entahlah. Tapi anyway ini tadi yang dipetir infernonya, bukan air di fan, tumben ya kan, biasanya yang dieksploitasikan air di fan mulu, sekarang tumben sedikit beda, ya walaupun hasilnya nanti gak tau juga bakal kayak apa. Tapi kalau diperhatiin sebenernya nih serangan rada terstruktur juga, bagian sini diabisin dulu, abis itu queen bersih-bersih di bawah, dan sisa padukanya menyerbu bagian TH, lumayan diarahkan. Gak kayak biasanya, gak langsung ditebar di satu titik, dan mungkin tadi alasan pake mesin glinding adalah glindingan kayunya diharapkan untuk bisa meraih ketapel. Karena tadi kan dipetir juga tuh, sisa petir yang buat ngancurin inferno dituangin ke ketapel, otomatis nyawanya udah berkurang. Nah, mungkin tadi mesin glinding diharapkan untuk bisa melanjutkan ngancurin tuh ketapel, tapi ternyata gagal, karena mesin glinding gak ada yang melindungi. Ya mungkin aja rencananya kayak begitu, tapi ya mungkin aja gak gitu juga, mam gabuk hanya menaksirkan saja. Tapi kayaknya tetep gagal, karena nih bes sebenarnya kurang cocok diserang pake paduka, karena kan letak antar bangunannya lumayan renggang, bukan yang mepet dan rapet. Paduka itu kan semburannya bisa melipir-melipir, jadi cocoknya di bes yang rapet, dan bes ini bukan salah satu contohnya. Ya bisa lu lihat sendiri, paduka itu kalau jalurnya bener-bener gak terarah dengan jelas memang susah untuk diharapkan. Bangunan terlalu banyak spasi gitu aja udah bikin amburadul terbangnya, walaupun di awal meyakinkan terkadang baru di pertengahan tuh paduka udah pada hilang. Tinggal doi seorang diri, di sisi lain waktunya udah mepet, disini masih ada defense abrek juga, yaudah, beginilah hasilnya. Gak tau kenapa musuhnya hobi banget ngelawak, padahal secara keseluruhan pihak lawan lebih unggul, tapi si nomor satu malah turun bunung sampe sini. Tuh liat, sungguh tegas sekali, gak malu ama diri sendiri, pasukan ama hero udah berapi-api kayak gitu gak berani melawan sesama TH-16, malah turun sejauh ini dan menyerang TH-14. Begitu pecundangnya beliau yang satu ini, level pasukan dan hero ama keberanian gak seirama, masa gak malu ama yang TH-TH kecil, yang TH kecil dikasih lawan TH jauh diatasnya aja masih berani nyerang. Lah ini yang TH-nya sama dan pasukan plus hero max malah sepecundang itu, gak tanggung jawab ama kapasitas diri sendiri. Punya akun yang udah sempurna bukannya digunain buat ngegendong timnya malah ngelawak ngambil jatah temennya, yang padahal nomor urutnya nomor 12 ini sama-sama TH-14 juga. Apakah mungkin orang-orang yang kayak begini tuh akunnya akun beli, jadi secara tidak langsung skillnya tidak satu frekuensi, entahlah. Tapi ya bisa aja orang-orang yang kayak begini tuh emang sengaja nge-troll aja, kalau di game sebelah kan banyak yang kayak begitu, dan kalau di game sebelah kan nge-trollnya ya begitulah. Lu juga udah pada tau? Nah, kalau disini ya kayak begini, kalau gak yang bawah banget nyerang atas banget, atau yang paling atas nyerang yang bawah kayak gini. Ya kalau misal ini klan lawan TH-nya berada di bawah TH-nya klan mam gabuk, mam masih mendingi ya kan? Mungkin yang atas ke bawah nyari 3 bintang, terus yang bawah ke atas nyari 2 bintang. Lah ini kagak, semuanya imbang dan bahkan mereka lebih unggul TH-nya. Jadi ya nih orang kalau gak nge-troll ya emang pecundang aja gak berani ngelawan TH yang sebanding dengan dirinya. Kalau ini pecundang tapi dengan cara yang rada elegan, karena beliau ini naik gunung, ya walaupun naik gunung pun tetap masih unggul. Karena nih orang TH-16, bisa dilihat dari kakeknya, level kakek udah max, berarti nih orang udah TH-16, level akarnya juga udah max. Jadi ya aslinya sih sama aja, cuma mendingan, gak separah temennya yang tadi, walaupun di atas kertas gak imbang juga. Tetap isi win juga bagi nih orang, yang diserang baru TH-14. Walaupun hero yang lain cuput tapi tetap aja isi karena beda 2 kasta, TH-14 bisa apa diterpake beginian. Tapi ya mau gimana, emang udah CWL kayak begini, gak mang gabuk permasalahkan juga. Mereka bawa TH gede lebih banyak yang mereka unggul. Jadi ya udahlah, gak usah ditonton lagi ini mah. Di hari berikutnya bes sodara dimasukin ini kembali menerima perlakuan yang sama. Ini malah lebih mirip sama nasibnya si Hanselven nomor 12 tadi, diserang sama nomor 2, yang dimana nomor 2 ini TH-15, dan nomor urutnya pun sebenarnya TH-15 juga. Imbang ya kan, tapi lagi-lagi beliau yang mulia ini memilih untuk menurunkan egonya dan mengeksploitasi besnya dimasukin. Padahal kan jata beliau ini imbang, yang dimana sesama TH-15. Kan sebenarnya bisa dipikirin, daripada gini kan kasihan temennya. Udah nyiapin pasukan malah diembat sama nomor atasnya yang padahal punya lawan sama-sama imbang TH-nya. Pasti lu punya temen yang kayak begini juga, dimana lu udah nyiapin pasukan untuk nomor urut atau nomor tertentu. Tapi malah diembat sama mereka, dan terkadang itu gak cuma terjadi di game, melainkan di hidup lu pun kayak begitu juga. Tapi kalau di kehidupan apa yang diembat, entahlah.